Halo guys, welcome back to my channel youtube Oke guys, jadi di video kali ini Aku mau reaction Salah satu video dari Plasmonic Dan dia menangkap Penampakan Pony Axie Pony Axie Melittle Pony, kalau kalian tau Melittle Pony adalah sebuah Kuda yang sangatlah lucu banget Ya guys, aku sendiri tuh suka banget Melittle Pony Dan oh my god So cute pokoknya Dan katanya dia menangkap penampakan Pony Axie guys, aku juga Kayak pengen nonton Beneran gak sih Langsung aja kita akan reaction Oh iya, by the way sebelumnya jangan lupa buat Subscribe Plasmonic juga ya, don't forget To subscribe Plasmonic Dan sekurang nonton videonya guys Buat kalian yang suka konten kuria action Kalian bisa like sebanyak-banyaknya Yuk, like dulu yuk Dan subscribe Bantu Armila Krohorin menuju 100.000 subscriber Oke guys, mulai Oh my god Kayaknya dia sebelum itu Dia nonton video Melittle Pony dulu Tapi Dia nonton video Pony Axie ya guys Oh my god Aku takut Wih Oke guys, di video kali ini dia akan mencari Sebuah penampakan Melittle Pony yang ada di daerah sini Atau Pony Axie Katanya ada Dia berapa milik yang lu Pernah nonton video Melittle Pony Di jam 3 pagi ya Dan yang dia nonton Bener-bener creepy banget Videonya guys Gila Creepy guys Videonya Dan setelah dia menonton video Ada kayak Penampakan Pony Axie Yang datang ke rumahnya dia Dan dia yakin banget Kalau Melittle Ponynya itu Masih ada di wilayah ini Jadi dia tuh pengen mencari Pake drone Apakah benar sih Ada makhluk Yang seperti Melittle Pony Atau yang pake kostum Pony itu Dia ngapain pake kostum Pony Mayan meneror warga Atau gimana ya Apa mau ketemu sama Anak-anak disitu Mari kita liat ya Jadi Kemarin tuh Melittle Pony itu Kayak dateng ke rumahnya dia Gara-gara Dia itu nekat Nonton Video Melittle Pony Axie Di jam 3 pagi Oh my god Oke guys Dia udah nyiapin drone-nya Dan abis ini dia bakal terbangin drone-nya Dan dia bakal mencari penampakan Seperti video kemarin Di videonya dia itu Kayak menangkap sebuah penampakan Orang yang memakai kostum Melittle Pony ya guys Yang tadi itu Oke dia nonton video Melittle Pony Axie lagi guys Aku belum pernah nonton sebelumnya Jadi mari aja kita nonton ya guys Ini ada Blue Pony Dia bangun Dan tiba-tiba Dia terbangun tuh Ada kayak Evil Pink Pony Oh my god Gila sih ini Kok jadi gitu videonya sih Digores guys Kulitnya guys Jadi kulitnya kayak diambil gitu Dia motong sayapnya guys Blue Pony dipotong sayapnya Wah gila ini bener-bener video Dark banget Video Axie banget Jadi kayak psycho gitu guys Melittle Ponynya Wah gila sih Jadi serem kayak gini Namanya aja kayak Kayak video Axie Atau video serem Jadi kayak gini Oh my god Apa itu di set room ya Ngeri banget Senyumnya creepy banget guys Yang Kuda Pony Pink itu Oke guys Oke guys Itu di Oke guys Dia langsung Ngerbangin zone-nya Buat mencari penampakan Ponyaksinya itu Langsung aja kita lihat ya Itu kayak Sekolah Ini kayak Bangunan sekolah Dan ada taman bermain Disitu Disana ada perumahan Disana ada hutan Pohon-pohon yang banyak Dan kayak Pembangunan perumahan gitu Eh itu yang Bangunan-bangunan Itu kan bukanya yang Ada penampakan speed game Itu gak sih Kayaknya ini di wilayah Rumahnya dia guys Soalnya kemarin itu kan Penampakan Michael Pony-nya Kan juga di wilayah Rumahnya dia tuh Dan ngejar dia gitu guys Aneh kan orangnya Berkostum Michael Pony Ngejar orang lagi Ya jelas takut lah guys Ini ada graveyardnya sih Kayak kuburan gak sih itu What? Itu apa sih guys? Kayak batu nisan Oh bener kan tuh Kuburan Tapi kuburannya Kenapa mencar-mencar Dan gak banyak gitu ya guys ya Gak tau lah ya Luar negeri kayak gimana Kuburannya Disini emang banyak banget Lahan yang gak didiriin rumah Masih banyak lahan kosong Jadi gak kebayang Kalau malem gitu Masih sepi Oke guys Dia pengen Nerbangin drone Di sekitaran sekolah aja Itu dia Dia guys Yang baju biru We're back to searching So we could search the other side of the school or something Like that See if he's here somewhere I feel like this construction area would be a good spot But I think there is active construction right now So I don't know I feel like the pony What if he'd be close to people Cause he would be like hidden away But you wouldn't want people to like find him out Unless he's like scaring children or whatever Or like one singular person So yeah It doesn't look like he's in this area at all Where else should we search? We'd be on the track somewhere here What if he's like next to this forest right here Like next to the construction site Like he's off into the forest Like I feel like that could be a good location Like over here We're gonna search this We're gonna search this We're gonna search penampakan show ini guys You guys notice anything creepy? Let me know down the comment section below Katanya kalau dia mencurigakan Kalian bisa komen di bawah Kalau kalian kayak menangkap sebuah Sesuatu yang mencurigakan Ini jalannya creepy ya guys Kayak sepi gitu tadi Jadi sekolahnya tuh deket banget Sama kayak pepohonan hutan gitu Itu juga diriin sekolah Ngapain deket hutan sih Maksudnya kayak deket Kayak Apa Tempat Hutan liar gitu Gak kebayang Kalau ada hewan puas Yang masuk ke sekolah itu Eh Ada Babi hutan gitu kan Gak Lucu ya Oke guys Dia masih fokus Untuk mencari penampakan My Little Pony XC in the real life Semoga aja Dia bisa menemukan Orang berkostum Little Pony itu ya guys Maksudnya apa Nakut-nakutin ya Apa Jangan-jangan Orang yang berkostum My Little Pony itu Adalah pembuat video Little Pony XC Kayaknya beda Yang beda-beda Nggak tau juga tuh Orang ngapain Pake kostum Little Pony ya guys Tapi memang bener-bener Creepy banget Sampai nejar orangnya itu Belum ketemu tuh Penampakan Little Pony-nya guys Sabar ya Mungkin bentar lagi ketemu Dia lagi menyusuri Hutan-hutan Eh Itu dia guys Orang yang berkostum Little Pony My Little Pony Sedang berjalan Menuju Jalan Raya ya guys Dia dari hutan Itu kayak Jalannya itu kayak Panjang banget gitu Yang tembus ke area hutan Dia berjalan pelan-pelan Guys Menuju jalan raya Eh Dia menuju Oh Nggak jadi belak ternyata Aku kira dia bakal naik Ke sekolah Dia pengen ke taman Bermain kah Oh Dia ingin mendekati orangnya ini Yang merbangin Tuhan mungkin Oh my god Gila-gila-gila Oh my god Tapi dia nggak bisa manjat kok Dia kayak mukul-mukul Bagarnya gitu Guys aku nggak tau Maksudnya apa Mukul-mukul bagarnya Kayaknya dia bakal masuk deh Ke area persekolahan itu Kasian banget Dia orang yang terbangin Tuhan bakal dikejar lagi tuh Sama My Little Pony X Wah panik loh Panik Panik Hayo lo kemana lo Lari lo Wih Gila-gila Gimana ya Pony X-nya tadi Oke dia Andaratin Drolnya dulu guys Karena dia takut Dikejar sama My Little Pony X-nya Dia pengen Ngamanin dirinya Dia sendiri dulu Supaya aman Oke guys Dia akhirnya bisa Menemukan penampakan My Little Pony X-nya Di kewituban nyata Dan Itu bener-bener Kayak nyata banget ya guys Orang berkosm Teleponinya Oke guys Kita udah selesai videonya Serem juga ya guys My Little Pony X-nya Seremnya itu Pas dia itu Tengah-tengah Nonton Video Telepon reaksi Yang tiba-tiba Diteror itu Oh my god Oke guys Jadi sampai sini dulu videonya Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Dan thank you for watching Dadah Jangan lupa like